MESIN WAKTU MESIN WAKTU Ya ampun, mesin waktu! Dokter Jatka, kau memang orang yang benar-benar hebat. Terima kasih, Ca Setaram. Kau memuji karya-karyaku ini. Aku melakukan ini untuk kebaikan. Kebaikan untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang kau duduklah di dalam dan katakan kau mau pergi ke jaman apa, maka aku akan mengirimmu ke sana. Ya ampun, Dokter Jatka, penemuanmu memang selalu bagus, tapi kadang-kadang juga sangat berbahaya. Jadi, aku tidak ingin bermain-main dengan bahaya. Dokter Jatka, ada apa? Kali ini kau mau buat mesin apa? Itu adalah mesin waktu, Motu. Kalian bisa masuk dan pergi ke jaman apapun yang kalian inginkan. Dokter Jatka, kirim kami ke jaman batu. Hei, mau tupak lu? Cepat! Yee, hurray! Kita akan ke jaman batu lho. Itu pasti, teman. Dan untuk kembali, kalian hanya perlu duduk di kursi itu dan menekan tombol merah, dan kalian akan kembali pada jaman sekarang. Ambillah gelang itu dan pakailah. Dengan gelang itu, kita akan bisa saling berkomunikasi nantinya. Hehehe, Motu, kita ini akan pergi jauh. Ku rasa kita harus membawa teh dan camilan. Ya, kau benar. Kita akan bawa teh dan camilan. Ayo, kalian duduklah. Akanku ambilkan teh dan camilannya. Dokter Jatka, cepat tutup pintunya dan nyalakan mesinnya. Hei, tunggu, tunggu. Jangan ditutup dulu. Hei, langsung haram! Wah! Haa? Wow, tempat yang sangat indah. Seolah kita telah memasuki syurga. Lihat bunga ini, wangi sekali. Semerbak di taman bunga. Tolong, Patlu! Tolong! Tolong, ini buka-buka! Tolong, tolong, tolong! Aduh, ini salahku, salahku! Karena tergoda oleh wanginya! Sudah diam, ayo kita lari saja! Tolong! Patlu, tunggu aku, Patlu! Aduh, tunggu, tunggu! Aduh, 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 aduh! Ayo cepat lari! Lihat tanaman merambat ini, rasa-rasanya seperti ular ya! Tapi tidak ada kepalanya, jadi tidak mungkin kan kalau itu ular? Patlu, ada apa ini? Aduh, tolong! Tolong, tolong! Kalau aku tahu, nanti pasti aku beritahu. Sekarang lebih baik menjerit saja. Tolong! Dokter Jatka, tolong! Dokter Jatka, tolong! Tolong! Dokter Jatka, tolong! Dokter! Sepertinya Dokter Jatka tidak bisa mendengar suara kita. Sudaraku, Sudariku, Ibu, Ayah, siapapun, ayo cepat tolong kami! Terima kasih, anak. Kamu sudah menyelamatkan kami. Tapi ngomong-ngomong, sedang apa kamu sendirian di sini? Anak siapa ini? Apa ada orang di sini? Hei, anaknya di sini! Hei, ini anaknya! Siapa ya orang tua yang manis ini? Apa ada orang? Apa kalian sudah tidak punya pikiran lagi? Masa meninggalkan anak semanis ini sendirian di hutan yang sangat berbahaya seperti ini? Kan kasihan! Singgal lahur! Singgal lahur! Patlu, anak ini tidak sendirian! Aku juga bisa melihatnya, Motu. Kalau masih ingin hidup, ayo lari! Lari! Apa arti singgal lahur? Kenapa kamu tidak tanya saja sendiri? Aku sedang ingin pergi dari sini. Empat lu! Empat lu, tunggu! Singgal lahur! Singgal lahur! Hur! 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 Cingga lahur! Singgal lahur! Hur! 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 Hei, hen... Aduh, hey! Ayy! Aduh! Singgal lahur, singgal lahur, hur! Patlu mereka! Singgal lahur, singgal lahur! Singgal alamun, singgal alamun Batu, mereka sedang memandikan kita ya Menggunakan air panas, hangat nih Mereka tidak sedang memandikan kita, Motu Mereka sedang memasak kita Mereka itu suku kanibal Ayo cepat, Motu, pikirkan apa yang bisa kita lakukan Perutku kosong, jadi otakku tidak bisa berpikir Kau saja yang memikirkan sesuatu ya Halo, dokter Jatka, tolong aku, tolong kami Katanya bisa berkomunikasi dengan ini Halo, halo Sepertinya alat ini tidak berfungsi Dokter Jatka tidak bisa mendengar apapun Wah, ini kan Kamu sedang apa, Motu? Bahkan di saat seperti ini, kamu masih saja ingin makan Setidaknya kita tewas, tidak dengan perut kosong Aku punya ide Jenga lala, hur hur Jenga lala, hur hur Jenga lala, hur hur Jenga lala, hur hur Kau melarangku makan, kau sendiri menari Apa sebenarnya yang kepikirkan? Kita harus pura-pura menari Untuk menggoyangkan belangga ini Kalau belangganya jatuh, kita bisa kabur Wah, ini bagus Kenapa kau bisa berpikir dengan perut kosong seperti itu? Jenga lala, hur hur Jenga lala, hur hur Jenga lala, hur hur Jenga lala, hur hur Wah, wah Oh, 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 oh! Ya ampun, sakit. Sama. Ayo lari, sebelum suku kanibal itu kemari. Tunggu dong! Tidak perlu disuruh, aku juga pasti lari, Motu. Motu, tolong! Motu, lepaskan dulu aku sebentar. Jika aku berhenti sekarang untuk menyelamatkanmu, mereka ya akan menobanku nanti. Motu, tolong! Motu, lari mereka datang! Lari! 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 Kepatkan, ini kami! Rasakan! Aduh Motu, kau ini benar-benar keterlaluan! Kami datang ke sini untuk menolongmu, tapi kenapa kau malah menghajar kami? Kau ini benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih ya. Tidak mungkin menemukan teman lain seperti kalian. Mustahil! Kapan kami? Kami pikir kalian anggota suku dari hutan. Dokter Jatka, kau sungguh datang untuk menyelamatkan kami ya. Tentu saja aku kemari untuk menyelamatkan kalian. Aku bahkan mengajak Inspektur Cinggum jika ada bahaya dia bisa mengatasinya. Ada suku kanibal yang sekarang tinggal di sini. Ayo cepat kita lari dari mereka. Kenapa takut jika ada Inspektur Cinggum di sini? Biar siapapun yang datang. Tidak akan ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggum. Mustahil! Kalian semua ditahan dan buang senjata kalian. Buang senjata dan angkat tangan kalian atau aku tembak semuanya. Sepertinya mustahil untuk bisa lolos dari tangkapan mereka. Mustahil! Inspektur Cinggum, kau kemari untuk menyelamatkan kami dan sekarang kau terjebak. Apa yang harus kami lakukan? Sekarang hanya ada satu yang bisa kita lakukan. Lari! Lari! Ayo lari, lari cepat! Selanjutnya.. Dr. Canca... ...kau sudah menyelamatkan kami semua. Benar sekali, kami bisa melihat jaman batu karena Anda, tapi bagaimana Anda bisa tiba-tiba ke sana? Masalah itu, karena gelang yang kalian pakai, aku bisa mendengar jeritan dan teriakan kalian lewat gelang itu. Tapi karena kesalahan teknis, aku tidak bisa berbicara dengan kalian. Nah itulah sebabnya, aku mengajak Inspektur Cinggum untuk membantu kalian di sana. Jika aku bertemu suku hutan itu lagi, akan kuberi mereka pelajaran, akan kucubloskan mereka semua ke penjara. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggum, mustahil. Gawat, sepertinya tadi mereka bergantung di bagian bawah kursi mesin waktu dan datang kemari. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan mereka, mustahil. Selamat datang, ayo lari! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!